Dengan duet ini apakah memang bakal terjadi dan seperti apa untung dan ruginya? Lebih besar untungnya atau ruginya nih? Kalau memang benar-benar terrealisasi keinginan PKB itu. Ya, saya pertama membaca ya pasangan Hanis dengan Ketang. Itu konteks per hari ini termasuk yang ideal. Dalam konser, saling melengkapi antara segmennya berbeda. Kemudian representasi perwakilan Genzi Mertial itu juga mewakili Kaisang. Terus dari segi, Pak Hanis ini kan enggak ada, itu menurut saya. Pastinya butuh juga loh. Nah, mungkin dari lalu itu Kaisang paling akan membantu lah ya. Kan, pilkannya kan high cost juga, keadaan ini butuh biaya gitu. Nah, kemudian dari kemestri politik, mereka kan memang kombinasi yang sebetulnya pertarungan residu pilpres bisa jadi hilang. Karena kemungkinannya kekuatan Pak Jokowi dengan Pak Hanis kembali. Nah, itu jadi memungkinkan untuk mereka, duga saya ya, sangat besar kemungkinan untuk berpasangan antara Anis dengan Kaisang ini. Cuma cairan tantangannya, Pak Hadin, itu banyak tantangan. Nah, pertama adalah, apakah betul PKI mau mengusung Anis Kaisang? Itu menjadi problem karena, apa namanya, grassroots pemilihnya PKS dengan Kaisang ini kan berbeda. Karena kadang-kadang DPP kan melihat grassroots, apa namanya, grassroots-nya partai, itu dengan DPP enggak boleh beda kan. Supaya partai enggak dirugikan gitu. Terima kasih.